Pemirsa jembatan Tembesi sebagai jalan penghubung lintas nasional yang menghubungkan antarprovinsi kondisinya saat ini sangat mengkhawatirkan warga Tembesi. Pasalnya tongkang batu bara yang memiliki muatan ribuan ton, dua kali menabrak tiang pengaman jembatan hingga keadaan safety tiang jembatan tidak lagi sebagai penyanggah kekuatan normal. Masyarakat Kejamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, berharap adanya perbaikan segera dilakukan oleh institusi yang berwenang dan meminta BPJN segera bertindak untuk peduli terhadap masalah jembatan Tembesi. Telah dua kali jembatan Tembesi ditabrak tongkang angkutan batu bara, namun belum ada tindakan dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan atau menindak pelaku usaha tongkang batu bara. Sebelum menabrak tiang pengaman, tiang utama jembatan telah terlebih dahulu ditabrak tongkang batu bara. Terkait hal ini, Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arif, mengatakan Jembatan itu bukan dilewati masyarakat Kabupaten Batanghari saja, tapi daerah Sumatera ikut menikmati manfaat dari jembatan. Fadil menginginkan pihak terkait, segera melakukan tindakan sehingga saat melintas tidak akan menyingkul tiang jembatan. Dari dulu, kalau tongkang melewati sungai, tidak ada satu takput, karena ada arus air yang menyebabkan tongkang tidak seimbang. Kalau begini terus akan kita, kita informasikan. Kita juga tidak mau bekerja di luar kewenangan kita. Karena ada keterbatasan kewenangan ya. Jadi kalau teman-teman mengharapkan kita mencegah ini juga bisa. Ya, cuman lebih informasi ya. Kalau mungkin ada, kalau memang ada pelimpahan baru kita bisa latihan. Sampai ini belum ada pelimpahan. Karena sebenarnya bukan warga batanghari saja. Kalau jembatan tembesi itu kan semua sejambi ini. Bahkan dari Sumbar, dari Riau, dari Sumsel pun ikut menikmati ya, mempaham dari jembatan ini. Dan saya pikir ya, pihak terkait yang punya keundangan pasti konsen. Kan pengamannya saat ini yang sering ditaprakan. Kita juga menginginkan peminta-pemintaan pemulihan di Jambi lebih baik lagi teknis mengaturnya. Bagaimana takput, tongkang-tongkang yang melewati jembatan, itu sesuai prosedur yang ada. Sehingga tidak akan timbul senggolan. Kita tahu bahwa tongkang itu didari, cuman pakai satu takput di depan. Dan dari dulu kita kan hidup di pinggir sungai. Tidak ada tongkang yang cukup satu takput kalau melewati jembatan. karena ada arus air di sana. Sehingga arus airnya takput di depan dan takput di belakang. Ya akan membuat ini jadi presisi ya. Sehingga bisa lalu jembatan ini.